Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Berita terkini daripada malaysiakini.com Bertajuk PM berkata harga barang keperluan jauh lebih rendah berbanding dulu Berita penuh Harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil jika dibandingkan ketika di bawah pemutadbiran kerajaan yang terdahulu Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Beliau yang juga adalah Menteri Keuangan berkata Masih ada sesetengah pihak yang menyelar kerajaan madani seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi menangani soal kos serah hidup rakyat Beliau berkata jangan lupa, pada sekitar 2021-2022 harga ayam adalah RM13 sekilogram Sekarang jauh lebih rendah yang ada ialah RM9 per kilogram dan RM9.50 per kilogram Dia pembangkang ingat kita lupa, masa dia jaga mentakbir kerajaan, harga minyak masak 5 kg mencecah RM45 hingga RM50 Sekarang sekitar RM27 telur ayam sampai tiada telur dalam pasaran, sekarang Alhamdulillah stabil katanya Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM Di Putrajaya pada hari ini yang dihadiri oleh lebih 500 penjawat awam Turut hadir adalah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali Dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Anwar dalam pada itu berkata, pergiatan sindiket penyeludupan yang membabitkan beberapa anggota Jabatan Kastam di Raja Malaysia amat menyedihkan Lebih-lebih lagi, jabatan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan Orang yang meremehkan isu rasuah lupa bahawa dalam satu jabatan kecil dari pasukan keluarga Kastam itu Masih boleh sebabkan kerugian hampir 2 bilion ringgit Malaysia kepada negara Tambahnya, bayangkan kalau ini berlaku dengan ketirisan minyak diesel, minyak masak yang diambil oleh kalangan tertentu Kalau kita boleh kumpulkan semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit katanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 9 Mac yang lepas telah mendedahkan jumlah ketirisan Akibat kegiatan sindiket penyeludupan itu mencecah 2 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh 3 tahun lepas Ketua Peseruja SPRM Tan Sri Azambaki dilaporkan berkata Setakat ini, 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat telah ditahan Menurusi Opsamba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu Opsamba 2.0 merupakan operasi diketuai oleh SPRM bersama lembaga hasil dalam negeri LHDN dan Bank Negara Malaysia BNM Bagi memerangi aktiviti rasuah pegawai agensi penyeludupan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 hingga kini Anwar seterusnya menekankan aspek penguat kuasaan bagi membendung ketirisan kerajaan dan menurutnya Sebagai kerajaan bertanggungjawab, semua pihak perlu memikirkan kaedah terbaik dalam memastikan bantuan dan subsidi disalurkan kepada golongan sasar Seperti yang dilakukan menerusi penyasaran semula subsidi elektrik Mengenai sumbangan asas Rahma, Sarah pula beliau berkata peruntukan meningkat 5 kali ganda iaitu daripada RM130.000.000 pada 2023 kepada RM700.000.000 pada tahun ini Dengan kadar Sarah dinaikkan 1.200 tahun ini berbanding 600 tahun sebelumnya Malah kumpulan penerima sumbangan berkenaan juga ditambah dan diperluas kepada 700.000 penerima dalam tempoh Dalam kategori miskin tegar dan miskin pada tahun ini Berbanding hanya RM210.000.000, melangkumi golongan miskin tegar pada 2023 Berita daripada bernama diterbitkan semula di malaysiakini.com Dengan nadi suara rakyat bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Dengan nadi suara rakyat bergemar di channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Saya hanya nak tanya Saya hanya ingin bertanya Di dalam senarai terbaru Manusia muslim paling berpengaruh di dunia Ada tak nama Tok Guru Hadi Awang? Ada tak nama Muhyiddin Yassin? Ada tak nombor berapa mereka? Itu soalan dia lah Tak main orang duk kata, duk tuduh Kata Perdana Menteri Liberal lah Tak pandai bersuara lah Tapi ini bukti dia Tersumbat lah mulut-mulut mereka yang kata macam-macam Peliknya Peliknya Datu Sianwar Ibrahim Makin dihentam Dia makin hebat Makin dihentam Nampaknya dia semakin hebat Jadi Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang Entahlah Bolehkah kita kata perasaan bagus kah? Perasaan bagus Tak bagus manapun Kalau bagus Mestilah Sudah termasuk di dalam senarai itu Kalau bagus Janganlah jadi jago kampungnya Jadilah jago dunia Barulah Mantap Perdana Menteri Tahu tak? Kamu tahu tak? Kita tahu tak? Anwar Ibrahim Dulunya nombor 22 tau? 22 seluruh dunia Oh hebat tak hebat 22 Dulu Sekarang Nombor berapa? Nombor 11 Wooo Daripada berbilion manusia Daripada bilion manusia Di dunia ini Yang muslim Datu Sianwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Nombor 11 Haa Sekali lagi Guru Hadi Awang ada tak dalam senarai itu? Saya pun tak pasti Saya tak tengok Haa Tapi Anwar Ibrahim Nombor 11 Muslim Paling berpengaruh di dunia Tapi kenapa ya? Kenapa dia boleh jadi Muslim Nombor 11 Paling berpengaruh di dunia? Haa Ini memang Hebat Betul-betul hebat Ini barulah Perdana Menteri Datu Sianwar Ibrahim Menduduki tangga ke-11 Naik daripada Nombor 22 Untuk kategori Pemimpin dan ahli Politik Muslim Paling berpengaruh di dunia Haa Rekord Perdana Menteri itu Terkandung di dalam senarai The Muslim 500 The Muslim 500 The world most The world 500 Most influential Muslim 2024 Pada 2022 Datu Sianwar Ibrahim Berada di kedudukan 22 Dalam kategori yang sama Haa Jadi individu yang dipilih itu Sebenarnya ya Tuan-tuan dan perempuan Adalah berdasarkan kepada Bidang Berbagai bidang Termasuk Budaya Pemikiran Keuangan Dan politik Serta melakukan perubahan Yang memberi impak Kepada dunia Islam Atau penganutnya Haa Muhyiddin tak ada Tak sampai begitu Adik awang pun tak sampai Mahathir jauh sekali Haa Bau-bau pun tak ada Mahathir Haa Malaysia di bawah Perdana Menteri ke-10 Menyaksikan beberapa pencapaian Yang telah diiktiraf Oleh dunia Antara Yang capaian Perdana Menteri kita Yang hebat sangat ni Adalah kedudukan Dalam indeks Persepsi rasuah Atau CPI 2023 Naik sebanyak Empat tangga Yaitu Daripada 61 ke 57 Daripada 180 negara Yang telah Dinilai Dinilai Woi Ini hebat ni Hebat Belum pernah ada Perdana Menteri yang begini Hebat tau Haa Peningkatan skor itu Susulan Daripada Siasatan Tangkapan Serta Kasabitan Kepada Kes-kes yang Berforfail tinggi SPRM Sepanjang tempoh Dua tahun yang lalu Dalam masa yang sama Malaysia Turut disenaraikan Di dalam Kedudukan kelima Nombor lima ya Daripada 10 negara Paling gembira Di dunia Woi Paling gembira Di dunia Ha 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 Haa Memang Ramai orang yang Meroyan lepas ni Ada macam-macam lah Kata itu ini Itu ini Haa Sebelum kata Cermin diri dulu Ha 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 Inilah Perdana Menteri kita Mau kan perpaduan Ini yang kita mau Inilah yang terbaik Ini barulah Perdana Menteri Haa Bukan sahaja Dirinya sendiri Yang meningkat Negara turut meningkat Ini Barulah Perdana Menteri Haa Muhyiddin Yassin Apa dia buat Waktu jadi Perdana Menteri Ada sesiapa Boleh jawab Tak Haa Muhyiddin Yassin Waktu dia jadi Perdana Menteri Apa yang dia buat Laporan Tahun keempat Projek Minda Global Mental State Haa Mental State Of Our world itu Of the world Haa Berdasarkan 47 aspek Kesihatan mental Dalam 6 kategori Iaitu Emosi Pandangan Diri sosial Pemacu Dan Motivasi Sambungan Minda-minda Kognisi Keboleh sesuaian Serta daya tahan Rata-rata Mengagumi Pencapaian Perdana Menteri Kita Dari tangga Kesebelas Di tangga Kesebelas Muslim yang Berpengaruh Dalam masa yang sama Rakyat mengaluh-aluhkan Beliau untuk terus Memimpin negara Malaysia Terbaik PM Anwar Diktiraf Dunia Hebat PM 10 Kita Semoga Berjaya Mendapat Tempat Pertama Di dunia Pula Lepas Amin Kata Salah Seorang Yang Bagi Komen Kemudian Ada juga Orang Bagi Komen Pula Moga Allah Memberi Kesehatan Berpanjangan Dan Dipermudahkan Segera Urusan Dunia Dan Akhirat Ada Lagi Kata Kita Rakyat Malaysia Apabila Berdoa Jangan Lupa Sisipkan Doa Kemajuan Ekonomi Dan Menguatkan Lagi Usaha PM 10 Demikian Antara Komen Daripada Warga Maya Saya Ingin Membawa Mengajak Seluruh Rakyat Malaysia Tak Kiralah Apa Agama Mari Kita Sama-sama Dalam Doa Kita Selepas Ibadah Selepas Ibadah Apa Sejalah Agama Kita Sisipkan Doa Untuk Pemimpin Pemimpin Negara Kita Terutamanya Kita Doakan Kebawaduli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Semoga Pemerintahan Baginda Sultan Ibrahim Yang Menjadi Agung Kita Sekarang Dirahmati Oleh Tuhan Dan Kita Berdoa Semoga Baginda Pemerintahan Baginda Akan Berkekalan Selama Dan Kemakmuran Negara Akan Terus Menerus Berkembang Maju Kita Doakan Juga Pemimpin Pemimpin Yang Lain Perdana Menteri Semua Exko Dalam Kerajaan Exko Apa YB YB MPMP Dalam Kerajaan Pembangkang Juga Doakan Semuanya Semoga Negara Malaysia Akan Terus Dirahmati Tuhan Yang Ngesan Dan Nadi Suara Rakyat Berkembang Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Bye